Intro Bakar angka sebut pernikahan Rizky Bilar dan Lesti Kejora Hanya baik selama 4 tahun Bilar berpotensi mendua Rumah tangga pedangdut Lesti Kejora dengan Rizky Bilar pelakangan dikabarkan isu tak sedap Pasalnya disebut-sebut adanya kehadiran pihak ketiga Dalam rumah tangga Rizky Bilar dan Lesti Kejora Perihal itu akhirnya keduanya buka suara Menurut Lesti Kejora, tak ada yang perlu ditakutkan Mengingat begitulah kehidupan yang dijalani seorang publik figur Selalu dibarengi dengan isu-isu miring yang belum tentu kebenarannya Dan industri hiburan, jangan baper-baperlah Ucap Lesti Kejora, dilansir melalui status selebritis pada 12 September 2022 lalu Sejak awal memang banyak yang menduga bahwa rumah tangga pasangan artis itu Berpotensi tak akan bertahan lama Dan diduga akan retak lantaran adanya pihak ketiga Lantas benarkah tanda-tanda keretakan itu Sudah mulai terlihat Atau benarkah Lesti tak mengapa Jika dimadu oleh sang suami Ternyata Lesti Kejora pernah belak-belakan Menyebut bersedia mengizinkan jika suatu saat akan dipoligami Saat Rizky Bilar mengatakan Oga menikah lagi Lesti mengucapkan tidak apa-apa Kalau itu poligami saya sih lebih keoh iya Ucapnya Ia juga mengaku tak takut jika Rizky Bilar akan berpindah ke lain hati Lantaran mengingat pekerjaannya yang selalu dipertemukan dengan banyak wanita cantik Gak takut Semua kan titipan Jadi kalau memang jalan hidup dedek Mesti melewati hal yang seperti itu Yaudah kembali ke yang punya semua ini aja Kata Lesti Ia menyebutkan yang penting selama ini Sudah berkomitmen dalam menjalani rumah tangganya dan berjaya Selebihnya jika sang suami berniat untuk melenceng Itu menjadi urusan Rizky Bilar dengan Tuhan Enda Heveni seorang numerolog atau pakar angka Menyebutkan pernikahan keduanya akan menemukan banyak permasalahan Terutama dari orang ketiga Kalau dari tanggal lahirnya lebih dominan ke Rizky nya Terang Enda Dikatakan ini menjadi satu hal yang harus diwaspadai sejak awal Serta komitmen harus diperkuat Dari awal secara komitmen mereka harus berkuat banget tentang namanya kesetiaan Rizky nya yang harus benar-benar bertahankan fondasi kesetiaan di rumah tangganya itu Sambungnya lagi Dikatakan di 4 tahun awal pernikahan mereka secara reseki sangat bagus Tetapi secara hubungan mereka dirasa tidak akan berjalan bagus Di 4 tahun awal pernikahan mereka secara reseki bagus Tapi kalau secara hubungan mereka itu saya rasa gak begitu bagus banget Terangnya kala itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!